Teman-teman tekan sedikit saja, yang penting trikotnya menempel ya, meskipun sedikit, tetapi tidak merusak lipatan yang kita gelar. Nah, kita gelar seperti ini. Oke, pelan-pelan saja. Kalau untuk kain sutra lebih sulit ini. Di sini kita gosok di bagian tengahnya, seperti yang badan depan pada bagian tengah lipatan. Nah, seperti ini ya. Tangan memotong bagian trikot ya. Pada praktek kali ini, saya akan memberikan trikot untuk badan depan dan badan belakang. Saya akan gunakan trikot tipis ya, teman-teman. Kebutuhan trikot untuk satu baju, yaitu panjang baju ditambah 15 cm. Misalkan panjang bajunya 70 cm, maka kebutuhan trikotnya sekitar 85 cm. Ini trikot ini sudah menjadi dua nih, seperti ini. Sudah berlawanan antara kiri dan kanan. Di bagian sini saya akan posisikan untuk badan depan ya. Lalu kita ambil potongan badan depan. Di bagian black share ini, kita lebihkan 7 cm atau sesuaikan dengan lebihan kelimaan ini ya. Kita potong rata saja dengan badan. Tidak usah dilebihkan, nanti juga dia kendor sendiri sebenarnya ya. Kita kasih tanda 7 cm di sini. Ini untuk badan depannya. Lalu di sisi yang sebelahnya, itu untuk badan belakang. Seperti ini teman-teman. Ini sudah terlipat dua ya. Di sini ya. Sudah terlipat dua. Ini adalah untuk tengah badan belakangnya. Kita luruskan dulu pada bagian tengahnya teman-teman. Kita posisikan potongan badan belakang pada trikot yang sudah kita lipat. Lalu kita gunting sesuaikan dengan potongan badan belakang. Lalu kita gunting sesuaikan dengan potongan badan belakang. Lalu pada bagian plaket, kita kasih lapisan trikot atau visilin. Kita gunting sesuaikan dengan ukuran plaket yang kita buat. Jika plaket ini disambung, maka sebelum kita press, kita jahit sambung terlebih dahulu. Setelah ini saya akan mempraktekan cara nge-press-nya atau menggosok trikot pada batik. Sebelum kita press dengan trikot, lapisan plaket yang sudah kita sambung ini kita pecah terlebih dahulu. Lalu kita ratakan dan kita tempelkan lapisan trikot-nya. Nah, digosok pelan-pelan, rata, dan harus menempel dengan kencang. Hati-hati juga, pada saat menempelkan trikot pada kain yang berwarna terang, putih, off-white, atau apalah sejenisnya. Seperti ini kan termasuk warna terang ya. Nah, pada saat menempelkan trikot pada warna terang, hati-hati benang keselip. Biasanya suka ada tuh, benang masuk itu jelek kalau warna putih kayak gitu tuh. Lalu ini kita lipat menjadi dua seperti ini. Lalu yang badan depan. Saat menempelkan trikot pada badan depan, bagian badan depan sebelah kiri dan kanan kita satukan, kita rekatkan seperti ini. Cuman, luar ketemu luar menempel. Ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Luar ketemu luar kita tempelkan seperti ini, teman-teman. Lalu jangan lupa digosok, dirapihkan dulu, dan hati-hati ada benang yang menyelip. Pun pada bagian tengahnya kita samakan, kita ratakan terlebih dahulu. Biasa kalau kain-kain katun atau bahkan yang sutra itu yang lebih lentur, dia akan bergeser kalau misalkan menggosoknya terpisah. Bisa berubah nantinya ya, posisinya. Atau bergeser dari pola yang kita inginkan. Di bagian sini lipatan ini, kita patenkan dulu gosokannya. Untuk batik atau kain transparan atau kain yang terang, yang menggunakan trikot pada bagian badannya, saya tidak menggarisnya pada posisi dalam. Karena jika di sini saya menggaris dengan kapur berwarna pada posisi dalam, lalu ditempeli trikot, itu tidak bisa kita hapus ya. Tidak bisa kita sikat, tidak bisa kita cuci. Tetap ada kapurnya. Kalau misalkan posisinya di luar, tetap harus berhati-hati kalau menggunakan warna kapur yang kontras. Oke. Kita ambil salah satunya dulu. Ingat, bagian blekser masih tetap melipat ya. Awas, hindari benang-benang yang menempel atau terjebak di dalam trikot. Nah, kita ratakan di bagian samping bawah atasnya. Ratakan seperti ini. Lalu kita gosok pelan-pelan dari bawah ke atas. Pelan-pelan ya. Di bagian sampingnya terlebih dahulu. Tapi teman-teman perlu diingat, jangan sampai menggosok sampai ke sebelah sini ya. Ini kan kelihatan nih batas lipatannya. Gosoknya pelan-pelan saja. Nah, setelah seperti ini, kita buka. Dan kita ratakan begini. Teman-teman tekan sedikit saja. Yang penting trikotnya menempel ya, meskipun sedikit. Tetapi tidak merusak lipatan yang sudah kita buat. Khawatir nanti lipatannya bergeser dari garis yang sudah kita tentukan ya. Nah, tekan sedikit saja. Yang penting menempel. Seperti ini. Ketika sudah menempel pun, di sini posisi garis lipatan masih tetap ada ya. Jadi, tidak merubah bentuk. Nah, kita lipat lagi seperti ini. Baru kita patenkan gosokannya. Satu sisi sudah kita gosok. Lalu kita balikkan. Dan kita akan menggosok di sisi yang sebelahnya. Dengan cara yang sama seperti tadi ya. Nah, ini kayak ini benang ini bahaya nih. Jangan sampai ada benang terjebak ya. Pada kain yang berwarna terang. Sampai ya. selamat menikmati ini sudah digosok rata teman-teman tetapi belum paten ya kita pisahkan terlebih dahulu untuk menggunting sisaan-sisaan trikot yang ada pada bagian tepian-tepian potongan badan jika ada ya lalu kita gosok patenkan satu persatu sampai benar-benar menempel semua untuk menggosok trikot seperti ini saya jarang menggunakan air ya jarang menggunakan air terus keliling sampai rata sampai benar-benar menempel seluruhnya tidak ada yang gelembung-gelembung ya lalu yang selanjutnya kita akan menempelkan trikot pada badan belakang bagaimana caranya supaya nanti hasilnya tetap hasilnya tetap sesuai dengan polanya jangan kalau saya untuk menggosok trikot pada badan depan karena ini posisinya lebar ya saya menggosoknya tidak langsung digelarkan seperti ini tidak karena kadang-kadang hasilnya begitu kita lipat dua seperti ini hasilnya suka bergeser seperti ini makanya kalau meskipun menggosok trikot pada badan belakang yang notabene lebar seperti ini saya tetap lipat jadi dua dulu ini adalah bagian dalam kain saya lipat seperti ini saya lipat saya rapihkan kiri dan kanan saya rapihkan dulu saya sejajarkan antara kiri dan kanan setelah benar-benar dirasa rapih kiri dan kanan bagian sudut ini bagian tengah ini kita gosok sebagai penanda garis tengahnya sementara nanti juga digosok kembali bisa hilang lagi ya sudah seperti ini ya perhatikan ya caranya teman-teman jangan ada benang yang terjebak lalu si trikot pun kita lipat jadi dua sebagai pembagian rata kiri kanan nanti pada saat prakteknya sebenarnya lebih cepat karena tidak sambil ngomong ya yang membuat lama itu sambil ngomong dan sambil menjelaskan yang terkadang terkesan bertele-tele ya seperti itulah oke kita ratakan di sini bagian tengahnya oke dirasa sudah rata teman-teman jika dirasa sudah rata kita buka seperti ini dan kita gosok bagian sini ya kita gosok satu sisi bagian terlebih dahulu ini kita geserkan jangan sampai tepi atau yang di bagian tengah lipatan itu ya coba bagaimana caranya oke setengah badan belakang sudah kita gosok tetapi memang belum paten baru asal lempel dulu ya setelah itu teman-teman kita gelar nah kita gelar seperti ini oke pelan-pelan saja kalau untuk kain sutra lebih sulit ini ya di sini kita gosok di bagian tengahnya seperti yang badan depan pada bagian tengah lipatan nah seperti ini ya awas hati-hati terlipat nah jika sudah seperti ini kita lipat kembali yang tadinya di bagian sebelah sini yang kita gosok sekarang yang di bagian sebelah sini yang di atas kita lipat seperti ini sesuaikan kembali pada bagian badannya itu ke bagian sampingnya agar tidak bergeser setelah ditempelin trikot ya oke jika sudah oke maka kita gelar seperti ini dan kita gosok awas ada benang oke baru kita akan gosok teman-teman dikendorkan sedikit saja agar tidak terlalu tegang nantinya kalau terlalu banyak bisa lipat ya kalau terkotipis itu nah setelah menempel rata seluruhnya baru kita buka ini belum seluruhnya sih baru hanya sekedar menempel di bagian samping-sampingnya ini lebihan trikotnya kita gunting kita rapihkan nah setelah selesai hati-hati juga dengan sisaan trikot atau sisaan guntingan trikot ini ya jangan sampai menempel disini dan tergosok karena nanti bisa mengganjal itu kita bersihkan lalu kita gosok ratakan bener-bener ratakan bener-bener kita press kembali ke seluruh bagian badan oke jika dirasa sudah cukup menempel total semua dan rata kita selesaikan oke untuk proses lain-lainnya kita lanjutkan pada video selanjutnya terima kasih salam inspirasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati